Agatha mau beli pampers? Enggak, ini untuk mamak-mamak. Anak kecil belum boleh. Oh, belum boleh? Agatha masih pakai pampers enggak sih? Enggak dong. Kenapa? Pakai collar. Pakai collar. Oh, kalau udah gede enggak boleh pakai pampers gitu? Enggak boleh lah. Halo semuanya, Sobat Perliners. Kembali lagi di channel kita, Perlin Can. Hari ini, kita akan jalan bersama. Jangan lupa. Jangan lupa dukung. Dengan cara. Dengan cara. Like, share, and subscribe. Hujan pun kita tempuh guys. Demi kita bisa belanja bersama. Karena Agatha sudah belajar dengan baik. Dan dia memperoleh nilai yang baik. Jadi guys, biasanya kalau Agatha mendapatkan nilai yang bagus, kita selalu memberikan hadiah. Sebagai motivasi agar Agatha tetap semangat dalam belajar. Dan selalu memberikan yang terbaik. Nah, ini dia guys. Kita sudah sampai di sebuah toko. Tepatnya itu toko yang terdekat dengan perumahan kita guys. Nah, ini kita sudah sampai. Dan kita memilih buah. Tetapi Agatha tidak suka buah. Agatha mau beli minuman enggak? Minuman di sebelah sana tuh. Maju. Beli susu atau beli air mineral? Hal yang pertama yang dilakukan Agatha, yang pertama untuk berlanja adalah membeli susu. Dan dia bingung guys. Memilih susu atau yogurt. Karena memang kedua jenis minuman ini adalah yang dia suka. Agatha mau belanja apa lagi? Kritik? Ya. Agatha suka kritik? Suka. Hah? Kadang-kadang suka, kadang-kadang enggak. Sudah, ambil aja. Agatha suka yang mana nih? Coba dilihat. Agatha enggak suka roti? Suka. Hah? Dengan roti. Suka? Loh, ini Mami dari mana nih, dek? Suka mana? Itu. Yang mana? Namanya itu apa sih? Coko. Hah? Yang kuat dong, dibaca dong. Namanya apa? Coko Imol. Yang kuat apa? Coko Imol. Coko Imol? Ini juga enak nih. Coko Cip. Nah, Mami-nya datang, tumpur nih papinya. Karena harus membayari dua orang belanja. Bener enggak, dek? Bener. Bener ya? Enggak lah. Terus Agatha mau belanja apa lagi nih? Masih berapa belanjaan ini? Dua. Wah, ini bukan dua lagi. Ini ada belanjaan Mami ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam? Iya. Guys, aku mau cari susuku dulu ya. Agatha mau cari susu. Emang susu Agatha apa sih? Susu Z. SGM? Susu Z. Susu Z. Iya. Susu Z di mana? Ada enggak sih? Enggak ada di mana. Bukan yang ini? Morinaga? Enggak. Itu susu baby ya? Iya. Waktu kecil Agatha susu ini lah. Iya. Matrilon. Jadi susu Z ini mana? Kok enggak ada? Enggak ada. Coba dicari dong. Enggak ada. Lo cari susu kok malah cari sabun? Enggak ada. Susunya enggak ada. Agatha mau beli pampers? Enggak, ini untuk mama-mama. Itu belum boleh. Oh belum boleh? Biasanya mama-mama siapa yang pakai. Mami. Mami. Ini udah. Enggak ada enggak cari sikat gigi. Eh. Tapi kayaknya perlu cari sikat gigi lah. Iya kan? Iya. Sikat gigi tapi. Batu kecil lah gata pakai ini loh. Batu yang nambil kokoh. Iya. Masih ingat enggak? Lupa. Lupa? Masih lupa. Sekarang masih pakai pampers enggak sih? Enggak dong. Kenapa? Pakai color. Pakai color. Aku udah gede. Oh kalau udah gede enggak boleh pakai pampers gitu? Enggak boleh lah. Oh gitu. Nanti diketawain. Tapi mau loh pakai ini. Gimana? Kamu setuju enggak? Tapi diketawain sama teman. Tapi gimana kayak masih baby. Ya enggak apa-apa lah. Ditemukan Mami. Cari keripik. Keripik apa itu Mami? Ini kayaknya perlu dicoba. Citatomex. Citatomex. Yang enggak apa-apa. Asal ATM-nya berisi. Iya kan Dek? Agata. Setuju enggak kalau Mami beli keripik? Kenapa? Kok setuju? Hah? Enggak tahu Cok. Kenapa? Kalau ini setuju enggak? Enggak. Kenapa ini enggak? Lohnya ini enggak sebuah. Nah, Mami menggoda Agata ya deh ya. Ternyata Agata enggak tergoda dengan keripik. Apa? Nyam-nyam. Agata mah hantunya nyam-nyam. Ternyata godaan Mami enggak mempengaruhi Agata deh ya. Belanjana Agata ada berapa bungkus? Dua bungkus. Loh bukanya tadi katanya dua bungkus. Ini bukanya Agata suka ya. Yang isi dalamnya ubi. Iya. Apa sih? Enggak. Karena kamu enggak mau. Kan kamu suka ini? Enggak. Itu yang terbuka rainbow. Agata suka apa? Yang rainbow. Yang rainbow? Inilah lebih sehat ubi ini. Tadi janjinya berapa sih? Empat atau dua? Dua. Empat. Empat. Ini masih daftar ya? Tidak. Ternyata godaan Mami enggak berhasil. Oke apa sih? Kamu semua enggak mau? Ibu, Oreo. Bolu-bolu. Mau ya? Mau? Ma'am. Agata suka Oreo bolu? Suka. Jadi itu udah berapa sekarang? Tiga. Udah tiga? Berarti satu lagi dong? Ini selera Mami atau selera Agata ya? Berubah lagi ya? Kamu masih mau ini kan? Warna ungu. Iya. Ini dong warna ungu. Baju ku kan warna ungu. Terus selanaku agak-agak warna ungu. Aku harus cari barang yang warna ungu dong. Kok gitu? Iya. Terus carinya kemana nih? Ini dong. Ungu dong. Ini ungu? Kok enggak? Ini pink. Pink atau ungu? Ungu. Sama dengan warna baju malu ada pink, ada ungunya. Iya. Jadi ungunya apa? Ini? Tidak ada cari yang warna ungu saja. Ini kan warna ungu. Mami itu enggak warna ungu. Nih, 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 nih. Apa? Iya. Warna ungu. Iya. Nih. Warna ungu dong. Iya. Kamu mau ini? Itu terbaru ya? Si tatunya. Iya. Seret. Ternyata dia tidak mau digoda. Mas masuk, cipat-cipat ada warna ungu. Oh, gitu. Jadi Agata masih cari warna ungu. Warna ungu? Warna ungu? Atau mau cari coklat? Warna ungu. Oh, ungu. Mungkin ada buah warna ungu? Agata pun masih tetap berjuang untuk mencari jajanan yang berwarna ungu. Dan ini dia, Mami, menyodorkan mie yang berwarna ungu. Sementara Agata dari tadi masih digodain. Dengan kesukaan jajanan Mami, ternyata Agata tidak tergoda. Dan ini juga digodain dengan jenis makanan yang lain juga. Agata juga masih menolak karena dia ingin benar-benar bungkusnya dan isinya itu juga berwarna ungu. Kita juga pusing, guys. Kenapa harus ungu, ya? Jadi, sampai-sampai saya tawarkan kenapa nggak minum sirup saja. Dan ini dia, Mami, mencoba mencuri kesempatan dengan mengambil jenis minuman yang disuka Mami, bukan yang disuka Agata. Karena memang ini warnanya bukan ungu, ya, guys, ya. Sudah berbeda warnanya. Jadi, memang benar-benar saya disini harus siap untuk membayar belanjaan Mami dan Agata. Memang luar biasa, ya, guys, ya. Tujuannya sebenarnya adalah memberikan hadiah kepada Agata. Tetapi juga sekaligus memberi hadiah untuk Mami. Terima kasih telah menonton! Ketemu nggak? Warna ungunya ketemu nggak? Ini warna ungu. Nah, bener kan? Papi bilang. Oh, itu yang dalamnya warna ungu. Kayaknya Agata selalu mengarah ke Twister, ya? Maksudnya, ada yang dalamnya warna ungu. Ini dalamnya coklat. Otaknya ungu. Berarti nggak cocok, dong. Ya, kan? Jadi yang mana, dong? Dalamnya ungu, ya? Emang Agata udah pernah makan? Tidak pernah makan ini. Jajanan Agata udah berapa? Sudah tiga atau empat? Tiga. Coba dihitung, dong. Satu. Satu. Dua. Tiga. Oh, semua harus warna ungu, ya? Iya. Nggak boleh warna coklat, hitam. Nggak boleh? Nggak boleh, ya? Berarti Agata harus cari lagi, dong, yang warna ungu. Iya. Dan ini dia, guys. Agata pun bolak-balik membosankan mengganti barang-barang yang sudah dia ambil. Karena sebenarnya, guys, dia ini sebenarnya tidak ingin mendapat jatah empat bagian. Sebenarnya, hati nuraninya ingin lebih dari empat. Jadi, karena kita memberikan batasan hanya empat barang jajanannya, sehingga dia bingung memutuskan. Apakah beli susu? Apakah beli yogurt? Atau beli jajanan ringan yang lainnya yang berwarna ungu? Nah, kalau seandainya ini, guys, kita memberikan lebih jatahnya dari empat, mungkin semua isi dari toko ini akan diboyongnya. Jadi, dia benar-benar kita latih untuk bisa membuat keputusan bagaimana memilih barang belanjaan sebanyak empat buah saja. Jadi, jajanannya harus serba ungu, ya? Iya. Kalau saya ingin banyak, terus makanannya, berumurannya dengan satu doang. Tidak. Yaudah, cari minuman dong. Kan makanannya sudah tiga. Tidak ada apa luarnya? Dalamnya harus warna ungu loh. Loh, gue, ini warna ungu juga. Yaudah, dicoba dulu. Kayaknya ada ungu deh, ini. Nah. Ada ungunya kan? Ada warna coklat-coklatnya nih. Berarti dipadukan. Ada ungu, ada coklatnya. Nanti sekarang tinggal minumannya. Hah? Makanya narku di AC. Masa aku beli AC. Itu bukan AC, itu puangi. Puangi ruangan. Tapi udah bolak-balik loh, nemenin Agatha ke sini terus. Ketempat ini sudah berapa kali? Es krim ya? Emang ada es krim warna ungu? Hmm? Yang mana es krim warna ungu? Yaudah, coba. Ditarik dong, dibuka dong, didorong. Dan apa guys yang terjadi? Akhirnya Agatha melebihi targetnya guys. Yang tadinya kita rencanakan hanya 4 jajanan saja. Dan biasa guys, kalau memang masuk toko, tidak lupa es krim. Ketepatan dia melihat ada es krim yang bungkusnya warna ungu. Dan dia tertarik. Dan saya pikir tadinya guys, saya sudah mengajak Agatha untuk membayar. Ternyata, dia masih balik lagi nih. Ketempat bagian minuman. Dan saya melihat, dia mengambil minuman yogat. Karena memang anak ini suka sekali yogat. Karena menurut dia, yogat itu merupakan minuman yang sangat baik untuk dikonsumsi. Dan ini dia mengambil minuman yogat guys. Saya juga nggak tahu, nanti yogat ini apakah dia menghabiskan sendiri. Teman-teman, aku bayar dulu ya ke pasien. Oke. Dan saatnya, Agatha pun akan membayarkan barang belanjaannya ke kasir. Maklum guys, tadinya sih dia mau belajar mandiri. Sampai di kasir, biasa malu-malu. Memang luar biasa ini anak ya. Yang penting sebenarnya di hati dia itu adalah keempat jajanan tersebut yang dia suka itu sudah diperolehnya. Masalah urusan bayar dan membayar, itu dia serahkan kepada papi dan mami. Seperti itu guys. Jadi ini mami mengajarin dia untuk bertransaksi kepada mbak kasirnya. Dengan memberikan kartu debit agar segera dilakukan pembayaran. Dan ternyata Agatha berani guys. Jadi memang anak ini selain kita berikan hadiah, dia juga kita ajari bagaimana cara bertransaksi dalam jual-beli. Oke deh guys. Demikian kegiatan kami pada malam hari ini. Yaitu berbagi kepada Agatha atas setiap motivasi dan prestasi yang dia dapatkan. Terima kasih untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk tetap mendukung channel kami dengan cara like, share, and subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya.